Jenazah yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Sementara untuk penyelidikan, polisi telah menangkap pacar korban. Usai identifikasi dan otopsi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, jenazah wanita yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur dibawa pulang keluarga. Jenazah yang diketahui bernama Marwah ini dibawa dengan menggunakan ambulans dan akan dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap pacar korban untuk dimintai keterangan. Sementara pihak keluarga berharap polisi mengusut tuntas kematian Marwah ini. Masih belum tahu ya, soalnya masih bingung juga gimana keluarga aja. Yang penting sekarang saya bawa jenazahnya dulu pulang, nanti gimana urusannya nanti. Oh, biar disilakan kepada hukum yang ada ya, Bu. Agar terungkap aja berarti hatinya, Bu, ya? Iya, yang penting terungkap di hukum yang pokoknya biar inilah. Setimpal. Setimpal. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jasad wanita ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas PPSU yang hendak menggangkut sampah di tepi jalan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kematian perempuan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.